Intro Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel Youtube Bokop Art Teman-teman, kali ini saya berhadapan dengan sebuah bahan bonsai Ini adalah bahan bonsai wahong Wahong yang sudah diokulasi dengan sancang Biasanya disebut wacang Atau sebagian ada yang bilang canghong Ya apapun itu Kita Bahan ini saya dapat dari seorang teman Yang kebetulan Beliau adalah Memang boleh biasanya disebut pemburu ya Pemburu atau pencari bahan yang ada di alam Kebetulan spesialisasinya adalah Mencari bahan-bahan bonsai Dari jenis wahong Nah ini kita Panggilkan langsung aja Teman saya Mas Ucup Nah ini Mas Ucup teman-teman Tinggalnya di mana mas? Di Weringinjajar Meranggen Demak Di Meranggen Demak Mas Ucup ini bahan wahong ya? Wahong laut Wahong laut Wahong laut Ini Didapat dari mana mas? Di daerah perbatasan Jepara Perbatasan Jepara Nah ini sekalian kita sharing ya teman-teman Apa namanya Habitat Habitat Biasanya pohon yang seperti ini Tumbuh di daerah yang bagaimana? Nah bisa diceritakan mas Pohon ini waktu itu didapat di daerah yang bagaimana? Sawah-sawah atau pegunungan Atau tepi laut atau gimana? Kebetulan Bahan ini saya dapatkan itu di Dataran Atau di lokasi-lokasi tambak ikan Lokasi tambak Lokasi tambak ikan yang disitu memang Petaninya itu Apa Sangat senang sekali ketika Bahan-bahan ini kita ambili Karena sangat mengganggu di Lahan tambak Pekerjaan mereka Di lahannya ini Jadi ini Tidak tumbuh di alam liar justru Malah tumbuhnya di sekitar tambak gitu ya mas? Sekitar tambak Banyak mas? Sangat banyak sekali Sangat banyak Sangat banyak sekali Dan itu memang tidak terpakai disana ya? Disana tidak terpakai Bahkan Apa Mereka sangat senang sekali Kalau kita mau ngambil Seolah-olah dibersihkan ya? Ya dibersihkan Sudah berapa lama ini mas? Ini kurang lebih 6 bulan Dari Dari pertama kali ngambil Terus setelah dapat Dihidupkan dulu wahongnya Atau langsung di okulasi? Saya langsung okulasi Langsung Langsung okulasi Kita cukup total pak Dengan potnya pak Jadi Langsung dari Pertumbuhan yang ada Di okulasi Langsung saya okulasi Seperti ini Ini okulasinya dimana? Ini disini pak Oh disini Berarti Berarti ini adalah asli ya? Iya Ini kelihatan teman-teman ya Kelihatan Kelihatan ada semacam garis Ya karena okulasinya ini Besarannya sudah mencapai besaran Induknya Artinya ini wahong Ini perbatasannya Ini sancang ya Jadi Antara Sekarang antara Besarannya wahong dan sancang Sudah sama Iya Berapa bulan ini? 6 bulan pak Oh 6 bulan Sejak dapat langsung di okulasi Iya Satu tunas? Ini satu tunas Satu tunas Terus yang ini Di okulasinya di sebelah mana? Ini Di sini Di sebelah sini Ini bisa dilihat teman-teman Ada semacam Apa Benjolan Benjolan atau garis ya Jadi ini wahong Ini sancang ya pak Iya Nah Nah Tepat sekali Apa yang dilakukan Mas Ujob Karena Ada dua Dua kekuatan tumbuh Sebenarnya Setelah beliau Mendapatkan pohon ini Kemudian Mencoba Okulasi pada Bagian yang Yang bisa disebut Pangkal ya Jadi ini pangkal pertumbuhan Langsung di okulasi Ini juga Pangkal pertumbuhan Langsung di okulasi Nah Di sini Kita bisa lihat Bahwa Hasil dari Bahan pohon ini Setelah dihidupkan Memang Kondisinya Menyatakan bahwa Ada dua Kekuatan tumbuh Yang satu di sini Dan Yang satu Di sebelah sini Karena Kepingin mendapatkan Hasil maksimal Artinya Nantinya Dengan daun Yang lebih kecil Daripada Ini wahong laut Wahong laut Wahong laut Daripada wahong laut Wahong laut memang Daunnya lebih besar Dan Perpecahan Perantingannya Kurang maksimal Seperti yang Sancang ini Jadi Sancang Perpecahannya Bisa kecil Makanya ini Mas Ujob berusaha Untuk Mendapatkan hasil yang Maksimal Dengan okulasi Sancang Ya dari Kondisi yang ada Ini Ada dua Kekuatan tumbuh Seperti tadi Saya ceritakan Apa namanya Saya mencoba Untuk melanjutkan Jadi Ini adalah Upaya Pengadaan Bahan Bonsai Yang sudah Dilakukan oleh Mas Ujob Seperti kita Tahu bersama Teman-teman Bahwa pembuatan Bonsai itu Ada dua tahap Yang satu Tahap Untuk Membuat bahan Yang kedua Tahap Untuk finishing Nah ini Bahan Setelah dibuat Oleh Mas Ujob Selama kurang lebih 6 bulan Saya akan Meneruskan Untuk Di finishing Ya Apa saja Yang nanti Akan kita Lakukan Atau kita Proses Sampai Dengan Pergantian Port Oke Kita ikuti Prosesnya Seperti Biasa Teman-teman Dalam Menghadapi Bahan Yang seperti ini Saya Akan Melakukan Proses Awal Untuk Rangkaian Proses Desain Proses Awal tersebut Adalah Menentukan Posisi Dengan Cara Menganalisa Gerak Dasarnya Jadi Tadi Dari Kemungkinan 360 Derajat Ini Saya Harus Memilih Satu Posisi Terbaik Dari Bahan Ini Yang pertama Adalah Dipelajari Dulu Kondisi Akarnya Setelah Kondisi Akar Kita Pelajari Kemudian Kita Lihat Gerak Dasarnya Atau Gerakan Pohon Menuju Ke Ujung Biasa Menuju Ke Makota Kebetulan Ini Ada Dua Saya Harus Memilih Satu Di antara Dua Ini Mana Yang Menjadi Batang Yang Utama Ini Bisa Disebut Twin Kondisinya Bisa Dilihat Ini Satu Kemudian Yang Ini Yang Kedua Letaknya Yang Agak Apa Namanya Apa Namanya Berjauhan Letaknya Berjauhan Jadi Biasanya Kalau Yang Enak Letaknya Atas Bawah Atas Bawah Agak Geser Sedikit Atau Gimana Tetapi Ini Gesernya Sangat Jauh Sangat Jauh Nah Ini Yang Menjadi Apa Namanya Nanti Challenge Challenge Saya Untuk Gimana Bisa Menyatukan Kedua Kondisi Kondisi Pertumbuhan Ini Menjadi Sebuah Rangkaian Desain Sebuah Pohon Tua Yang Hidup Di Alam Dari Kedua Pertumbuhan Ini Kalau Kita Bisa Melihat Boleh Saya Katakan Kondisinya Mempunyai Kekuatan Yang Hampir Sama Hampir Sama Ini Besaran Batangnya Besaran Apa Ini Namanya Kekuatan Tumbunya Ini Dengan Besaran Kekuatan Tumbu Yang Ini Hampir Sama Jadi Maksudnya Saya Boleh Memilih Mana Yang Akan Menjadi Batang Yang Utama Mau Yang Ini Bisa Mau Yang Ini Bisa Nah Sekarang Problemnya Kita Lihat Kondisi Akar Dulu Jadi Akar Dari Depan Ataupun Dari Sebelah Sini Bisa Dilihat Ini Akarnya Sangat Baik Keliatan Akar 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 Banyak Akarnya Kemudian Yang Dari Sebelah Sini Akarnya Ada Tapi Tidak Terlalu Tidak Lebih Baik Dari Yang Di Sebelah Sana Oleh Karena Itu Saya Coba Untuk Menganalisa Atau Menentukan Sementara Ini Bagian Ini Sebagai Muka Dari Pohon Ini Dengan Alasan Tadi Akar Yang Kedua Saya Bisa Memposisikan Batang Yang Ini Menjadi Batang Utama Batang Utama Yang Nantinya Akan Menjadi Dibangun Makota Utama Makota Utama Seperti Biasa Mestinya Bertempat Paling Tinggi Dari Tajuk Yang Lain Apabila Saya Memilih Ini Sebagai Batang Utama Nanti Kalau Dilihat Dari Depan Sini Bisa Saya Posisikan Begini Nah Begini Yang Ini Akan Lebih Di Atas Sudah Terselesai Artinya Saya Juga Bisa Membuat Posisi Seperti Dari Sebelah Sini Dengan Posisi Yang Begini Dan Memilih Batang Yang Ini Sebagai Batang Utama Kemudian Makota Akan Di Sini Paling Atas Betul Tetapi Letaknya Nanti Akan Kurang Enak Karena Apa Karena Ini Terlalu Jauh Di Belakang Kemudian Pertumbuhannya Dia Tidak Terlihat Dari Depan Artinya Pertumbuhan Ini Tidak Terlihat Dari Depan Makanya Apabila Saya Memilih Bagian Ini Sebagai Muka Maka Saya Terpaksa Harus Memilih Batang Yang Ini Sebagai Batang Utama Nah Itulah Analisa Saya Apabila Sekarang Kemungkinan Yang kedua Adalah Saya Memilih Ini Sebagai Bagian Depan Oke Tidak Ada Masalah Dengan Cara Yang Seperti Tadi Kita Angkat Dia Supaya Dia Lebih Tinggi Daripada Pertumbuhan Yang Kedua Ini Sekarang Dia Kelihatan Gerakan Batangnya Dari Awal Pertumbuhan Akar Sampai Ke Ujung Nanti Makota Utama Terlihat Jadi Ada Dua Opsi Apabila Saya Memilih Depannya Sebelah Sini Maka Posisinya Akan Saya Rubah Begini Sehingga Ini Akan Menjadi Kumpulan Tajuk Yang Paling Tinggi Nanti Makota Utama Yang Kedua Apabila Saya Memilih Disini Sebagai Depan Maka Ini Otomatis Akan Menjadi Makota Utama Dan Saya Hanya Sedikit Sekali Memerlukan Reposisi Seperti Ini Kemungkinan Nah Posisi Mana Yang Akan Saya Pilih Saya Akan Melakukan Pemangkasan Terlebih Dahulu Setelah Itu Nanti Baru Kita Tentukan Posisinya Pemangkasan selamat menikmati 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 Ini tadi sudah dipotong akar Bisa dilihat tadi akarnya penuh Ya wajar dengan pertumbuhan yang sehebat tadi Mempunyai akar yang sangat banyak Tapi untuk mengulang dia menjadi Tahap Seperti tadi saya katakan bahwa Dalam tahap pembuatan bahannya Sekarang dalam tahap finishing Saya sudah tidak ragu lagi Untuk menggunakan pot yang lebih kecil Karena disini tidak ada yang Menurut saya sudah tidak perlu Untuk dilakukan pengelosan-pengelosan Yang membutuhkan media banyak Jadi sekarang prosesnya adalah Sudah ke anak ranting bahkan Cabang ranting sudah ada Anak ranting Maka saya putuskan untuk langsung ke pot Yang nantinya akan digunakan Jadi potnya kecil tipis Supaya seimbang dengan penampilan pohonnya Ya kayaknya posisi inilah yang saya pilih teman-teman Jadi saya tetap menggunakan Pertumbuhan yang ini atau kekuatan tumbuh yang ini Sebagai kekuatan tumbuh utama Kemudian yang ini sebagai pengikut Nah apabila posisi yang demikian Bisa dilihat ya ini sangat jelas sekali Pertumbuhannya mulai dari dia Dari akar kemudian naik ke sini Sangat jelas sekali Gerakan batang utamanya sangat jelas Tetapi gerakan batang yang kedua ini Kurang terlihat mungkin kalau dari depannya Karena dia tumbuhnya di belakang Nah ini yang saya mau Rubah sedikit supaya Nah dengan posisi yang seperti ini Maka pertumbuhan ini masih tetap terlihat Kemudian yang dari belakang bisa dilihat Bisa dilihat ya Perbedaannya bisa dilihat Nah yang kedua Saya lebih mendekatkan antara dua Kekuatan tumbuh ini Nah sekarang kalau dilihat dari sini Nah gini ya Nah gini Kalau dilihat dari sini Ini terlihat Kemudian kekuatan tumbuhnya mendekat Tapi kalau saya posisikan seperti ini Ini menjauh Menjauh Dan pertumbuhan Awal pertumbuhan dari batang yang kedua ini Kurang terlihat Maka saya tampilkan seperti ini Bentar saya koreksi Nah seperti ini Posisinya Nah ini sudah selesai Jadi inilah Hasil dari penanganan pertama Pohon ini Setelah melalui proses Pembuatan bahannya Selama kurang lebih 6 bulan Setelah didapat dari alam Langsung diokulasi Kemudian mendapatkan Hasil seperti ini Jadi Inilah yang saya sebut Proses awal dari proses finishing Yaitu Menentukan konsep Menentukan Apabila memungkinkan Menentukan kerangka Membuat kerangkanya Jadi disini sudah jelas Tujuannya Konsepnya Bahwa Pertumbuhan pohon ini Terganggu oleh Apa namanya Kondisi alam Sehingga disini Terjadi kerusakan Sampai saya menanam Pohonnya sedikit Ke sebelah sini Menunjukkan Halaman yang habis Atau Mungkin kurang tandus Eh kurang subur Ya tandus Kemudian disini Saya berikan halaman Untuk Memperjelas Kondisi bahwa Kesuburan ada di sebelah yang sini Nah itulah konsep Kemudian Implementasinya Atau penerapannya Bahwa Tadi sudah dijelaskan Cabang pertama Eh batang pertama Adalah Yang ini Kemudian yang kedua Adalah yang di belakang sini Ya Mungkin Cukup sekian dulu teman-teman Nanti kita akan update terus Pohon ini Dalam kurun waktu Setiap dua bulan Kurang lebih Saya putar dulu Dhamdaman 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 Iman Dhamdaman Dhamdaman Terima kasih telah menonton!